Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat buat semuanya dimanapun saudara berada yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Hai baik disini ada informasi terkait masalah polisi gadungan ya saya bacakan dari media online muslimtrend.com dengan judul nasib polisi gadungan berpangkat Hai ya berpangkat komjen polisi makin nganas sekarang resmi ditahan dan terancam empat tahun penjara Hai nasib polisi gadungan yang mengaku berpangkat komikar komisaris jeneral atau komjen bernama Yusuf Daiman alias Yede 50 tahun kini sudah ditetapkan menjadi tersangka Yusuf Daiman yang menipu seorang ibu berinisial i hingga satu miliar rupiah juga sudah resmi ditahan di rutan polda Metro Jaya Yede sudah tersangka dan langsung ditahan kata kabit humas polda Metro Jaya Komjem dan polisi Inra Sulpan kepada wartawan Senin 7 Maret 2022 menurut julpan polisi gadungan itu juga telah dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan atas ulahnya tersangka diancam dengan empat tahun penjara ancamannya empat tahun penjara ujarnya Hai sebelumnya seorang polisi gadungan berpangkat komisaris jeneral berinisial Yede 50 tahun ditangkap di kawasan Setiabudi Jakarta Selatan penangkapan yang dilakukan lantaran Yede diduga melakukan penipuan terhadap seorang wanita berinisial e hingga 1 miliar rupiah Hai Kepala Polsek Durensawit Jakarta Timur Komisaris Syuyut mengatakan awalnya polisi gadungan itu janji bertemu dengan korbannya di salah satu bank di kawasan Durensawit ternyata bahwa dia itu pelaku penipuan dan ada korbannya ia ketemu di bank itu pokoknya dia pelaku penipuan dan korbannya ada ibu-ibu ditipu 1 miliar rupiah kata Syuyut saat dihubungi Sabtu 5 Maret 2022 Oh ya ini semakin aneh-aneh dunia kawannya di masa pandemi seperti ini Hai di masa susah ekonomi Hai berbagai cara orang melakukan sesuatu untuk bertahan hidup Hai untuk mendapatkan Hai uang Hai ya inilah situasi kita sekarang semakin aneh kawan Hai Hai ibaratnya orang Hai ingin bergaya tapi tidak sesuai kemampuannya akhirnya nipu Hai ya Hai dia tidak sadar dirinya Hai tidak punya apa-apa tapi pingin Hai Oh bergaya hidup mewah akhirnya menipulah seperti ini Hai berbagai cara menyamar sebagai general gadungan dan ini bukan hanya yang pertama kali ini sering terjadi Hai jadi kepada saudara-sauderaku jangan mudah terkecoh jika ada yang tiba-tiba mengaku sebagai tentara mengaku sebagai polisi apalagi dengan pangkat jeneral Hai kemudian dia mau Oh Oh berbisnis masalah uang dan sebagainya hati-hati kawan Hai ya di masa pandemi ini Hai makanya mulailah berhemat belanjalah sosial kebutuhan Hai jangan hidup boros jangan paksakan sesuatu Hai karena kalau dipaksakan kali eh pasti pusing sendiri stres sendiri maka melakukan hal-hal aneh penipuan seperti yang ini sudah kepepet Hai ini masih mendingan ada dengan cara membunuh orang untuk mendapatkanmu yang tidak seberapa ya Tidak sedikit hal-hal yang begitu Hai ya maka bersyukurlah apa yang ada hai 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 ini teman-teman semua saudara-sauderaku Hai ya ada juga yang mengaku dulu angkatan laut mariner kaitu general juga Hai ya ada juga yang mengaku sebagai anggota Hai baik teknik maupun polri untuk menipu perempuan Hai di medsos Hai ini banyak ini terjadi nah alhamdulillah ini tertangkap orangnya Hai ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagian lain Hai bahwa menipu dengan cara menjadi aparat gadungan itu tidak bagus Hai itu tidak bagus Hai jadi kepada saudara-sauderaku semuanya Hai hasilnya barang-ahari kita hindari hal-hal yang seperti ini menipu orang Hai ya dengan cara apapun Hai karena endingnya nanti pada akhirnya ya Hai hidupnya akan seperti ini Hai ditangkap di penjarakan Hai Hai karena Pak tidak bisa bersyukur apa yang ada Jadi jangan memaksakan sesuatu yang di luar kemampuan Ya, karena kembali lagi Itu akan stress sendiri yang orang-orang seperti itu Jadi kepada saudaraku yang belum melakukan penipuan-penapuan seperti ini Ya, dengan menonton video ini Ya, urungkan niat bagi mereka yang punya niat untuk menipu orang dengan berbagai cara Ya, kita semua saling mendoakan Agar kita semuanya bisa terbebas dari permasalahan ekonomi Yang kembali lagi saya senantiasa mengingatkan baik kepada diri saya maupun teman-teman saya Hindari hidup boros Hindari pengeluaran-pengeluaran yang sekiranya itu tidak begitu darurat Dan rajinlah menabung Menabung minimal seribu rupiah, dua ribu rupiah Kelak ada mampatnya Jangan biasakan ngutang Karena kalau sudah terbiasa ngutang itu penyakit Utang ke A belum lunas Ngutang lagi ke B Ngutang ke B tidak lunas, itu tambah pusing Tambah pusing Ya, semoga video ini informasi ada manfaatnya Tolong bagikan saudaraku Karena semoga video ini bermanfaat Agar tidak mudah tertipu Waspadalah Dengan iming-imingan bisnis Yang menggiurkan di luar sana Bagikan videonya Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia NKD harga mati Salam hormat buat semuanya Sekali di udara Tetap di udara bersama MPS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton